Sosok pendiri Lipo Group, Mokhtar Riyadi, dimilai menginspirasi dan banyak dikabumi. Lalu bagaimana sosok Mokhtar Riyadi di mata keluarga? Berikut adalah penuturan sosok Mokhtar Riyadi di salah satu putra sekaligus pimpinan Lipo Group, James Riyadi. Terima kasih, saya sungguh bersyukur ya. Tuhan memberikan seorang papa di dalam Pak Mokhtar. Dari kecil saya melihat seseorang pejuang. Dia struggle dari tidak ada sesuatu, membangun sesuatu yang bisa kita banggakan, tapi tidak pernah sekalipun dia memikirkan untuk diri sendiri. Banyak orang pikir dia uangnya banyak sekali dan disimpan di luar negeri, tapi itu sama sekali itu tidak benar. Semua pikiran dia itu hanya satu hal, yaitu bagaimana membangun, 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 dan juga menciptakan lapangan kerja, ide-ide baru, konsep-konsep baru. Dan di rumah itu saya tinggal sama dia setiap hari. Dan di rumah dia setiap hari terus baca, terus baca, terus tulis, terus pikir, dan menceritakan hal-hal yang sangat futuristik kepada kita semua. Jadi kami itu sangat diberkati. Dia mengharapkan bahwa anak-anak dan cucu-cucunya, penerusnya itu pertama mengerti istilah tanggung jawab. Bahwa manusia itu punya tanggung jawab-tanggung jawab sebagai ayah, sebagai saudara, sebagai suami, dan juga tanggung jawab di dalam masyarakat. Itu dia harapan dia adalah seperti itu. Lalu dia juga mengharapkan bahwa keturunan-keturunan beliau itu adalah keturunan-keturunan yang adalah mereka yang bisa membawa manfaat untuk masyarakat. Dan pada saat yang sama mengerti bahwa mereka juga harus adalah keturunan-keturunan itu yang mengerti beribadah kepada Tuhan. Jadi ini beberapa hal yang terkesan sekali dari beliau.